Oke, disinilah keterlaluannya SMP membagikan hadiah pun cuma-cuma dari para semester kita. Kelas 125 MES terbuka! Akan kembali kita saksikan. Penonton Sial ya, biasanya kita menyaksikan dulu di kejurnas ini kelas MP2, namun dengan regulasi terbaru, hanya ada satu kelas yang diperlombakan di No Export, No Peace, dan juga Rookie 150 sisi. 125 dari kejurnas hilang, dan namun di SJP kita bisa melihat kembali rider-rider dengan kecepatan tangguh di kuda besi 125 sisi. Mix terbuka mereka, Anggi Permana kembali berada di posisi grid pertama GGRT MBKW Kerimpi. 27-27 Kasih Keras Lampung, Agung Seftian Alba berada di grid kedua, Adian Motoro memakan ekri pemancar cabar reser. Dan kita saksikan Renggi Lukmana. Yang maha, yang malu siang di Padang. Di 88 minyak goreng, goli, dan juga goreng, dan resimian akhirnya di grid ketiga, Mak Ruli Laneng. Namun pada kelas 125 ini, dia bersama dengan Adian Motoro pemancar pemancar bagian ekri. Penonton sekalian. Baik, sekali lagi kami himbau, bapak-bapak penonton yang ada di R1, bisa sedikit mundur. Tolong dong di R1, di belakang ban, tolong mundur lagi, 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 terus mundurkan, mundurkan, di sana dikasih ban itu berarti di sana lokasi yang berbahaya. Tolong mundur lagi, tolong mundur lagi, lagi pak, lagi pak, tolong pak, mundur pak, jangan terlalu lapat ke central bank. Oke, thank you, terima kasih ya. Jangan maju lagi. Terima kasih penonton yang budiman. Umbrella, terima kasih. Ega Sipon, Richard Tarore di grid kelima, kita lihat. Ega Sipon, Robi Riswandi, penonton sekalian, Wahyu Nugdaha, Budi Alba, Kalinga, Hendra Arif, Ian Danud, Ilham Oge, Adi Sipi, Daniel Diamar di grid kelima belas, Singgi Depi, Vivian Ilham, Asep, Benun Beradiannya, grid kelima belas, Gery Cuek, Adi Irawan, Syamudra, Arif Riswandi, Yunus Dali Muter Romba Amin, dan juga Rodi Aja. Oke, penonton, tolong kaki-kakinya, tidak berada di luar pagar, tolong masukkan kembali kakinya, ya, dan sepanduknya, tolong dong diperbaiki lagi, ya, tolong sepanduk sponsor kita diperbaiki kembali, jangan dirusak, tolong dong, terima kasih, penonton sekalian, saking membludaknya penonton, boleh saya katakan, yang hadir di sini hampir jutaan pasang mata, kita tidak bisa menghitung jumlahnya, banyak sekali yang hadir di sini penonton sekalian. What up lab sudah dilakukan, dan kita akan saksikan bersama-sama penonton sekalian, putaran dah, demi putaran, apakah mampu Anggi Permana berkuasa, atau Raider Asamura Bunga Agung Septian Alba, atau Renggi Lukmanan lagi bersama Maruliladen, atau Richard Tarore, yang belum mendapatkan podium terbaiknya, sampai dengan race ke-22 ini, dia cukup berkasa kemarin di putaran yang ke-4, namun di putaran yang ke-5 ini, semua berubah 180 derajat, yang dikatakan terjadi persaingan yang sangat keterangan dengan datangnya, pembalap-pembalap luar Sumatera, penonton sekalian. Kita saksikan, oke, reflex sudah diangkat Bung Doni, Bung Andri Patis sudah bersiap dengan menekan tombol lampunya di sana, kita nantikan, penonton di R1, bersiap-siap ada di 125, Cina Mix terbuka ini, and, let's go! Richard Tarore, penonton sekalian, kita lihat Rider Papua, kita saksikan bersama-sama Richard Tarore, yang memulai dari grid ke-5, bersama Ciamata Bangkul Lala Ispi, Papua Baru Dining, berhasil menjodong di posisi kedua lepaster yang sempurna dilakukan, ini menjadi, sesuatu yang luar biasa, kita saksikan, apakah mampu pertanyaannya, Richard Tarore, berada di podium pertama, ataukah Anggi Permana bisa ditaklukannya, Renggiluk mana, kita saksikan, RAAA, Agung Setiaan Alba, di posisi ketiga, penonton sekalian, Anggi Permana versus Richard Tarore, Agung Setiaan Alba, penonton sekalian, Lombong, Papua, jame, Wahyu Nugraha, jame, Renggiluk mana, Kelinga, Ilhamonga, Baik, Lab pertama sudah berjalan dengan sangat ketat sekali, penonton sekalian, kita saksikan pergerakan yang luar biasa, Anggi Permana, Anggi Permana, penonton sekalian, kita nantikan, apakah dia mampu bertahan, rider yang langsung dibawa oleh, Gary Gendut, resti tim Lombong ini, Richard Tarore Agung, Wahyu tidak ketinggalan, ZAAD, Renggiluk mana, yang bisa menekan di posisi kelima, penonton sekalian, Anggi Permana, Anggi Permana, Anggi Permana, OOP! Ega Sipon penempel, di belakang Renggil, Oke, kita tidak melihat seorang Kalinga, menonton sekalian, dan kita nantikan bersama-sama, persaingan selanjutnya, di lab yang ketiga, Racing Lombong, bersama Piccoli Motor Racing Oil, kita nantikan, yang luar biasa ini, di tikungan, satu tikungan terakhir, bersama Piccoli Motor Racing Oil, menuju Long Street, di depan, 50 meter, Anggi Permana, Agung, Saptian Alba, berhasil, penonton sekalian, memberikan tekanan, kepada Sarah Richard Tarore, Papua Barat, dan dia berada di posisi kedua, sementara saat ini, Agung, Saptian Alba, kembali, Agung Saptian Alba, Agung Saptian Alba, berhasil, berada di posisi, yang kedua, oke, lima besar posisi, sementara saat ini, GGRT, Lombong, wow, kita lihat bersama-sama, Anggi Permana, berhasil dia, terus, berada di posisi, terdepan, dan pertarungan, antara, Agung, kembali mendekat, mencoba dia, Richard Tarore, Wahyu Negraha, Renggi Lukmada, Eka Sipon, Eka Sipon, Kak Lingdia, oh, pertanyaannya, Bapak Saprudin, apakah, Agung Saptian Alba, bisa menjadi juara, di kelas ini, kita lihat, kita saksikan, Agung versus, Anggi Permana, Lampung versus, Jambi, sudah mulai mendekat, sudah mulai merapat, wow, penonton sekalian, saya ingin mata Anda, terus tertuju di posisi, perebutan battle for one position, antara, Anggi Permana, versus, Agung Saptian Alba, pendukung-pendukung, rider-rider Jambi, penonton sekalian, agung Saptian Alba, Ardian, luar biasa, Agung Saptian Alba, membuktikan kapasitasnya, sebagai salah satu pembalap andalan Provinsi Jambi, Bapak Saprudin SKM, Jambi luar biasa, di kelas 125 cc, terbuka ini, Ardian, Ardian Motor, rumah makan ekri, pemancar cabai racer, leading of the race, Bapak Saprudin SKM, kita saksikan, penonton yang di atas panggung pun, nampaknya tidak ingin matanya, beralih kemada, tetap berada menonton di layar, melihat keperkasaan satu pembalap andalan Jambi, Agung Anggi, Richard Tarore. Pertanyaan saya, pertanyaan saya, apakah Richard Tarore Bapu, melampaui Anggi Permada, di lab yang ke-6, memasukkan lab ke-7, penonton sekalian, kita tunggu saja, Anggi Permada, Anggi Permada, dalam bahaya, Anggi Permada, Gary Gendut dalam bahaya, dalam tekanan, Richard Tarore Bapu, Abalat, penonton sekalian, Agung Saktian Abah, leading of the race, sementara saat ini, Renggi Lukmana, Wahyu Duguraha, tidak ketinggalan untuk berjuang, di posisi ke-4 dan ke-5, perjuangan keras, perjuangan keras, 125 sisi terbaik, sementara saat ini, tepuk tangan, kembali, kita berikan pembalap, Jambi Asam, warna bunga ini, Agung, Saktian Abah, penonton sekalian, Richard Tarore, sudah mendekat, halo, 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 penonton, Anggi Permada, dalam bahaya yang, sangat luar biasa, Anggi Permada, Anggi Permada, dalam bahaya, GGRT, kita lihat, apakah Richard Tarore, Richard Tarore, mampu melampau, Anggi Permada, di tikungannya, di kolimor, oh, kita lihat, oh, belum, masih, mendekat dia, Richard Tarore, mendekat dia dari sisi, pakai, oh, oh, iya, iya, akhirnya, Richard Tarore, last corner, penonton sekalian, tepuk tangan, halo, Ardian, Rumah Makan Negeri, CP Pemancar, Sabah Reser, Agung, Saktian, Alba, Anggi Permada, dihempaskan, di last corner, penonton sekalian, wow, tikungan terakhir, yang sangat luar biasa, overtax leading, yang dilakukan oleh, seorang Richard Tarore, tidak sia-sia penonton sekalian, dia, dengan nama besar, salah satu peraih medali mas, yang luar biasa juga, sebagai pembalap Asian Road Racing, seorang, Richard Tarore, Papu Barat, berhasil menghempaskan, Anggi Permada, Lampung, dan kabar baiknya, adalah tepuk tangan, untuk Agung, Sabtian Alba, Jami, berhasil sebagai juara pertama, terima kasih, dan klub wogah, dan klub wogah, terima kasih, Terima kasih.